Intro Manchester United baru saja memetik hasil manis saat mengalahkan Arsenal di lanjutan pekan ke-14 Liga Premier Inggris pada Jumat dini hari di Stadion Old Trafford Turun bersama pelatih pengganti sekaligus mantan pemain setan merah Michael Carrick MU harus tertinggal lebih dulu pada menit ke-13 melalui aksi Emil Smith-Rowe tak ingin dipermalukan di depan publik sendiri Michael Carrick meminta anak asuhnya untuk terus menekan pertahanan tim tamu hasilnya pada menit ke-44 Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama setelah memanfaatkan umpan frek di dalam kotak penalti memasuki babak kedua setan merah yang terus melancarkan serangan justru mampu berbalik unggul berkat aksi sang mega bintang Cristiano Ronaldo meneruskan umpan terukur Rashford di dalam kotak penalti CR7 menempatkan bola ke pojok kanan gawang Aaron Ramsdell di menit ke-52 namun keunggulan tuan rumah tak mampu bertahan lama 2 menit berselang Arsenal berhasil menyamakan kedudukan lewat Martin Odegaard gol pemain asal Norwegia itu hampir mirip dengan proses gol CR7 sebelumnya memasuki menit ke-69 petaka menghampiri tim tamu saat wasit Martin Atkinson memberikan hadiah penalti untuk setan merah hal itu menyusul pelanggaran yang dilakukan oleh Martin Odegaard terhadap Fred di area kotak terlarang Ronaldo yang maju sebagai eksekutor tanpa ampun menjebol gawang Ramsdell dan membawa MU kembali unggul 3-2 tidak ada gol tambahan yang tercipta membuat MU kini berada di posisi ke-7 dengan koleksi 21 poin setelah pertandingan yang menegangkan di Old Trafford kabar mengejutkan justru datang dari pelatih Manchester United Michael Carrick mantan gelandang Manchester United itu memutuskan untuk mengundurkan diri bukan hanya sebagai pelatih melainkan juga undur diri dari staff kepelatihan Setan Merah keputusan tersebut disampaikan oleh Carrick hanya beberapa menit setelah kemenangan timnya atas Arsenal setelah banyak pemikiran dan pertimbangan saya telah memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya untuk meninggalkan klub Michael Carrick menjadi bos sementara Manchester United menyusul dipecatnya pelatih sebelumnya oleh Gunnar Solskjaer pria 40 tahun itu meninggalkan Old Trafford setelah 15 tahun mengabdi untuk tim Setan Merah Carrick bergabung dengan Manchester United setelah didatangkan dari Tottenham Hotspur pada tahun 2006 silam ia telah menghabiskan 12 tahun sebagai pemain dengan mencatatkan 464 penampilan dan mencetak 24 gol pemain yang beroperasi sebagai gelandang tengah itu telah memenangkan berbagai gelar bersama dengan Manchester United diantaranya 5 trofi Liga Inggris dan 1 gelar Liga Champions sebelum akhirnya melangkah ke staff kepelatihan pada tahun 2018 selama menjadi manajer pengganti, Michael Carrick berhasil melewati 3 pertandingan dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang Carrick sebelumnya berhasil membawa Setan Merah mengalahkan Villarreal di ajang Liga Champions sekaligus memastikan timnya melaju ke babak 16 besar ia juga berhasil membawa MU menahan imbang pemuncak kelas men sementara Chelsea yang baru saja dinobatkan sebagai tim terbaik dunia dengan skor sama kuat 1-1 yang terbaru, mantan anak asuh Sir Alec Ferguson itu telah membawa United menang atas Arsenal di Old Trafford waktu saya di klub hebat ini akan selalu menjadi tahun-tahun terbaik dalam karir saya ketika saya pertama kali menandatangani kontrak lebih dari 15 tahun yang lalu saya tidak pernah dalam mimpi terliar bisa memenangkan begitu banyak trofi dan saya tidak akan pernah melupakan kenangan fantastis baik sebagai pemain maupun sebagai anggota tim pelatih namun, setelah banyak pemikiran dan pertimbangan saya telah memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya untuk meninggalkan klub saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada semua pemain dan perhatian khusus ditujukan kepada staff ruang belakang bekerja berjam-jam dengan sekelompok orang luar biasa telah menjadi kesenangan nyata dan saya telah menjalin persahabatan yang bertahan lama saya akan selalu menjadi penggemar Manchester United dan akan datang ke pertandingan sebanyak mungkin saya ingin mendoakan yang terbaik untuk Ralph, staff, para pemain dan para penggemar di masa depan dan saya berharap untuk berada di tribun dan mendukung para pemain sebagai penggemar setelah pengunduran diri Michael Carrick, Manchester United kini akan mulai dilatih oleh bos baru mereka Ralph Rangnick, juru taktik asal Jerman itu akan menjadi manajer sementara Manchester United hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan dalam pertandingan melawan Arsenal Jumat dini hari tadi Ralph Rangnick juga terlihat berada di salah satu tribun stadion Old Trafford untuk meninjau langsung situasi tim dari atas lapangan dengan kedatangan Ralph Rangnick yang juga dikenal sebagai guru dari Thomas Tuchel menarik untuk dinantikan apa yang akan pria Jerman itu perbuat untuk Manchester United